Al-Fatihah Bapak Insinitir Polisi Martinus Hukum selaku Kadensus Bapak Brigadir Polisi DR Estorik Kriyono Bapak Brigadir Polisi Simpson SIK MSI Bapak Brigadir Arief Mahfud SIK MH Bapak AKBP MD Sotik Bapak AKBP Jumli Brilian SIK dan Bapak AKBP Berhidi Antara SIK Dan semua teman-teman yang saya hormati Seperti yang saya sering cerita kalau ngaji Ngatur Kia itu dosa Tapi karena saya niat baik Sama-sama ngaji Jadi temanya bebas Waktunya juga paling lama Saya ngaji paling 20 menit sampai 30 menit Saya sih jawab Tanya-jawab hanya dua pertanyaan Tidak boleh bantah Yang punya diri saya kok diatur Ini semakin lama Anda ngatur saya Semakin dosa Karena ngatur orang itu tidak baik Apalagi ngatur Kiai itu Tampak tidak baik lagi Ya tau misalnya saya ke Jakarta Anehpun Pak Martinus Pak sini Belum mesti bisa Jadi ya sama-sama Enggak mesti bisa kan Tapi monggol lah Kita cerita-cerita Islam Cerita-cerita Beragama yang rilek Kita semua Tadi seperti yang dikatakan Kadensus Pernah disuani Mas Sofyan Sauri Juga beliau pernah ngaji Sebetulnya dalam banyak hal Hal-hal yang kejaharian itu Lebih prinsip ketimbang ide kita Tentang hal-hal besar Saya beri contoh Allah itu Tuhan yang maha kuasa Yang menguasai alam raya ini Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu Hanya Saya ini Tuhan Yang memberi makan kamu Saat Anda lapar Saat kalian lapar Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang maha esa Kepada Allah Kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan Apapun kecewanya Anda Terhadap tetangga Terhadap negara Terhadap mertua Terhadap istri Itu kecewa Anda Tidak akan mati Tapi kalau tidak makan itu Mati Jika Allah mensifati dirinya Kadang pakai keseharian Tuhan itu siapa Yang memberi makan kamu ketika Lapar Tapi kamu untuk syukur itu Nunggu punya istri cantik Neriman Gampang diatur Membolehkan poligami Terus empat istri itu Neriman semua Loyal Semua Itu sombong betul Mau syukur saja Karena repotnya seperti itu Jadi mau syukur ya Ada makanan dimakan Kalau ngantuk ya Tidur Maksudnya ayat apa itu Tidur Nah keangkuan-keangkuan ini Yang menjadikan kita itu Jadi repot hidup Untuk syukur Nunggu tadi Mertua baik Tetangga baik Istri baik Apa saja di sekililingnya Harus baik Nah keinginan berlebihan ini Menjadikan kita lupa Ada hal-hal yang paling kita butuhkan Yaitu oksigen Kita boleh nempat di buminya Allah Bumi kamu tempati enak Coba kalau gempa Apa artinya istri empat Catik semua Kalau pas digoyang apa Gempa Apa artinya kamu jabat Apa saja jabatannya Kalau bumi likui faksi Habis kamu Kiyai meskipun Daki kondang Umatnya jutaan Kalau likui faksi Di panggung hancur Tapi nikmat-nikmat yang disebut Kita kaji keseharian Allah itu yang menjadikan Bumi dhalulan Yang mudah diinjak Famsufi mana Biasilahkan pakai jalan-jalan Jadi saya termasuk Benar-benar Kiyai Jawa Kalau kerennya Kiyai Nusantara Atau Kiyai Indonesia Diajari Bapak saya Kiyai Haji Nur Salim Diajari Bapak Maimun Itu Islam itu keseharian Karena ketika Anda memilih Hal-hal yang serius Itu tujuan utamanya Nyari ridhonya Allah Dan ridhonya Allah Bisa kamu dapatkan Sesuatu yang pasti benar Misalnya dalam sebuah hadis Sokhai Muslim Disebutkan Itu redaksinya Inna itu sesungguhnya Layardo juga Pakai lam taukit Juga maknanya sesungguhnya Sungguh-sungguh Allah sangat ridhonya Ketika seorang hamba itu makan 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 ketika Sesuap nasi Dia muji Allah Ketika minum seteguk nasi Dia muji Allah Itu kalau orang Diridoni Allah Itu wali betul Itu untuk jadi wali Itu gampang Kamu makan ridhonya Kamu nginjak buminya Allah Ridhonya seneng Kamu hidup keseharian aman Seneng Nah ini supaya Sampai kita semua lah Kita semua ngaji Betapa panduan Rasulullah Untuk menggabir itu Itu banyak yang Keseharian sekali Sangking kesehariannya Banyak dalam hadis Dan itu Sokhai Nabi menyebut hal-hal yang Keseharian Kamu punya uang Kemudian istri kamu bisa makan Itu ibadah Bahkan sebagian ibadah itu Dicontohkan Nabi Yang akhirnya diprotes Sokhabat Yaitu Kamu menggauli istri kamu itu Ya sudah Sampai Sokhabat bilang Yang benar ya Rasulullah Masa urusan biologis Urusan syahwat Kemudian dia dapat pahala Nabi menjawab Bagaimana kalau dia meletakkan Ke yang tidak benar Itu kan dosa Nah Hal-hal seperti ini Yang saya ingin Teman-teman semua lah Semua Saya juga gak ingin Ngaji demi Anda Juga gak ingin Itu dosa sekali Ngaji kok Pesanan kelompok tertemu itu Gak boleh Istam itu untuk semua Jadi Ya cuma Karena di depan saya jenengan Ya saya akan-akan jenengan korbannya Itu ada ilmunya Dalam usul feqih itu Jadi Orang itu harus Ngaji usul feqih Nama yang disebut Mungkin Mas Sufan masih ingat Zaman ngaji usul feqih Nama yang disebut Itu tidak jaminan Sebagai prioritas perintah Jadi misalnya gini Kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Zar Nabi ya bilang Ya Abad Zarin ini ukhibuka Misalnya Atau ya Muad ini mukhibuka Atau ya Aba Hurera ini ukhibuka Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut Ya Abad Zarin Ya Muad Ya Aba Hurera Kemudian misalnya Nabi meruskan Khitob Ini ukhibuka Anda tidak bisa mentang-mentang Nama saya Parmin Nama saya Purnomo Itu yang diperintahkan Muad Jadi yang disebut satu Tapi Khitob itu untuk siapa Saja Saya teruskan Jadi saya mohon Semua kita Melakukan kebaikan itu Kalau dalam kebaikan itu Disebut Al-Yakin La Yuzalubishak Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100% Tidak punya efek samping Ke pihak lain Ke kelompok lain Ke komunitas lain Itu tadi misalnya Anda makan Dan itu murah sekali Hanya butuh satu piring Setiap punyaan Kamu muji Allah Setiap minum Kamu muji Allah Itu redaksinya Rasulullah Salam Disebut Allah sangat rindu Ketika seorang hamba makan Kemudian dia memuji Allah Atau minum Kemudian dia memuji Allah Logikanya gampang Negara seperti ini Yang kamu harapkan Bentuknya kayak apa Mertua Ipar Komunitas Tetangga Itu nyata terjadi itu kan belum pasti Sementara yang mesti terjadi adalah Kamu butuh makan Kalau enggak mati Butuh minum Kalau enggak mati Butuh bumi yang Nyaman ditempati Kalau enggak kita juga mati Sebab itu Allah Kalau menyebut nikmanya itu Hal-hal yang keseharian Allah itu siapa Allah itu yang menciptakan Kamu bisa makan Tidak berlebihan Allah itu yang menciptakan Kondisi sosial itu ideal Zaman Nabi itu Ya ada orang munaf Orang-orang pilihan Allah itu Juga diuji orang sekililingnya Yang macam-macam Semua Semua diuji Sesuai konteks zaman Dan waktu Nah Tapi ada ibadah-ibadah Yang selalu disarankan Nabi Sampai Nabi itu pernah ditanya Ayul Islam Ya khairun Ya Rasulullah Islam terbaik itu gimana Jawabannya Nabi itu unik Kita amut to'am Islam terbaik itu Ya makan-makan Santai-santai Ketika Allah menyebut Beberapa kebaikan Falaktaha mal-akobah Wa ma'adrokan Mal-akobah Terus hanya apa Fakuh Rokobah Terus hanya apa Au'id ahmun Fiyawmin di Maskubah Ya itu acara makan-makan Itu juga Islam Kenapa Ya bayangkan Kalau tidak ada makanan Kita mati kan Kondisi sosial Dan ideal itu Anda Masih tidak apa-apa Tapi kalau Anda Tidak makan Anda tidak minum Kamu punya istri cerewet Masih bisa hidup Punya mertua cerewet Masih bisa hidup Tapi kalau tidak makan Bisa mati Berarti penting mana Istri sama makan Penting mana Makan Semoga istri Anda dengar Nanti kamu disuruh makan Tapi pulang Itu kalau dibahasakan makan Masih memahami Penting mana Nasi satu piring Dengan istri Tidak ada nasi Mati Tidak ada istri Belum mati Penting mana Tidak berani jawab kan Ternyata Anda Ada garang kan Di depan istri Jadi Saya mohon lah Mungkin Mas Sufyan Sawri Tadi yang bisa bantu lah Teman-teman itu ngaji Yang kejaharian saja Karena kita nyari Rida Allah itu Berdasar firman Allah Dan firman Allah itu Menyebut kejaharian itu Riang gampang Itu tadi misalnya Wamin ayatihi Manamukum billayli Benar Termasuk ayat-ayat Allah itu Kamu tidur Maka dulu itu ada Guyonan Ada tokoh Muttazilah Kelompok dalam Islam Yang berpikir Manusia itu bisa menentukan Ikhtiarnya sendiri Karena saya bisa duduk Ingin duduk-duduk Ingin berdiri-berdiri Karena kelompok ini Tidak terima Kalau semua kehendak Allah Nanti bagaimana Kalau semua kehendak Allah Kok ada khisab Ya ada sanksi Lucunya itu Dia akhirnya Ini cerita Mencintai seorang perempuan Cantik sekali Dan itu dia menjadi Ahli Sunda itu Oleh hal-hal yang sepilih Karena istrinya cantik Ya namanya Suami istri Itu hubungan intim Terus ditanya Mas Masih ingin lagi Masih Silahkan diulang lagi Wah ya tidak bisa Katanya manusia Bisa menentukan Yang di Inginkan Itu tobat itu Itu tidak bisa Ditobatkan Mas Sufana Sauri Orang cantik Yang mudah Nobatkan orang itu Orang cantik Segampang itu Akhirnya kita tahu Makanya kalau dalam Kitab Hikam itu disebut Orang yang punya akal Karena sadar ini Wilayah Allah Semua milik Tuhan Itu dia tiap hari berpikir Besok Allah akan melakukan Apa Terhadap dunia ini Kamu merencanakan Suatu mau pelesir Ternyata gempa Mau wisata ke Rusia Ternyata perang Kamu tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi besok Tapi anda-anda Semua kita ini Sering Punya jadwal permanen Makanya saya kalau diudang Siapa saja Yang jelas Ini acara penting Yang masih acara penting Yang pengirahan Yang meresak Tapi jadi pengirahan Kamu kok mau jadi Tuhan Itu kadang ya kiai Penting Acara ini Harus memastikan bisa Kamu itu yang ngajarin Tauhid Sesuatu itu Biyadillah Kalau bilang-bilang apa Pasti Kalau terus Tak tobatkan Kalau gitu Bilang Insya Allah Wah itu hati saya Fisik saya Rok saya Sudah bilang Insya Allah Tidak usah kamu latih Atasnya Nah hal-hal Tauhid keseharian itu Gampang sebetulnya Tapi orang yang lupa Allah Dia setiap hari bilang Besok apa Kita bisa melakukan apa Seakan-akan dia itu aktor Dia penting Dia subjek Dia subjek permanen Padahal kita ini hanya objek Objek kehadap Allah SWT Karena kita yakin Sesuatu yang terjadi Di alam raya ini Kita tidak bisa apa-apa Makanya saya sering ngaji Sering bilang Ketika Anda Mensifati Allah Dia yang Menghidupkan Sudah itu Tanamkan Jika ketika kita mati Santai saja Kenapa santai? Allah punya cara Menghidupkan kita Zaman kita hidup Juga tidak tahu Caranya melola jantung Melola paru-paru Kamu juga tidak tahu Melola oksigen Yang tidak beracun Tidak mengandung polusi Tahu-tahu hidup Tidak ingin tua Tahu-tahu tua Tidak ingin mati Tahu-tahu mati Selama ini kita hidup Juga tidak tahu apa Sebetulnya Hanya gaya tok Punya jadwal Punya planning Kalau kamu bisa menentukan Pilihan Anda Pasti Anda istrinya cantik Empat Neriman semua Kona'an semua Nyatanya tidak kan Sudah satu Jelek Cerewet Wah itu kan Nyatanya tidak bisa apa-apa Anda kan Dan kamu bawa mati lagi Itu kan Istri Anda juga gitu Punya keinginan Punya suami Yang ganteng Yang jabat Yang neriman Yang tidak poligami Ya tidak kesampaian juga Kalau kita ngitung Tingkat kegagalan kita Itu gagal terus Iya kan Nah Terus ingat Allah Madayaf alu wahubi Seorang yang punya akal Selalu berpikir Allah itu menghendaki Apa terhadap saya Lungu sama-sama orang Ngelihat orang yang serius Itu kata Anda itu Pemikir berat Serius Senang punya tokoh Yang merengut Karena kamu anggap serius Tapi sebagian orang Anggap orang yang serius Itu wong merengut Wong masam Wong Muka kok ditekuk Jadi sama itu hati Karena kita tidak tahu Karena kita tidak tahu Cara berpikir kita Tentang orang lain Tentang sekeliling kita Misalnya kita Orang baik Yang jenis Ngurumat fakir miskin Ada orang bangun Mejid mewah itu Janggal Apa artinya Mejid mewah Kalau banyak orang kelaparan Tapi kalau yang jenis Pendidikan Apa artinya Mejid mewah Kalau tidak bisa ngaji Nanti yang jenis Infrastruktur Apa artinya ini Kalau semuanya punya Sudut pandang Yang berbeda-beda Dan Islam mengapresiasi Semua kebaikan Tapi katakan Semua kebaikan itu Adalah kehendak Allah SWT Karena apapun baik Anda Itu pakai fasilitas Yang diberikan oleh Allah SWT Sehingga ini yang disebut Ya kembali tadi Ke tema-tema Bahwa kejadian Anda ini Sudah Islami Saat Anda Bisa melakukan Apa saja Saya sering Ada janazah Biasanya Kalau tetangga meninggal Saya sering disuruh Ngelepas Saya bilang Orang ini baik Karena sering Lampun di rumah Sering Nganggur di rumah Ditanya sama anaknya Kenapa Gus nganggur baik Ya kalau dia nganggur Artinya juga Tidak berbuat Sesuatu yang maksiat Ya kan Orang nganggur di rumah Ya tidak bunuh orang Tidak maling Tidak korupsi Ya namanya nganggur di rumah Nah cuma istri Cara pandang Nganggur Tidak menghasilkan uang Tapi juga Tidak menghasilkan kriminal Jadi sepertinya Islam itu Makanya kalau Saman ngaji usul feke Itu ada kitab usul feke Namanya Lubul usul Itu terkenal sekali Di pesantren itu Itu kalau Apresiasi Kejadian itu Luar biasa Karena kejadian yang Mubah Saat Anda lakukan itu Ada kehebatan yang luar biasa Yaitu meninggalkan haram Makanya dulu Banyak orang-orang alim Ketemu temannya itu Guyon sampai semalaman Itu punya yang semangat Islam Itu kaya Kok tidak tahajud Kaya kok tidak witir Orang yang sedang Mapan Uangnya banyak Malam itu Sudah kelayaban Sudah luar biasa Melawan nafsu Supaya tidak maksiat Sudah luar biasa Supaya lupa Guyon sama temannya Semalaman Sampai subuh Gejlok-gejlokan Nenang zaman miskin Zaman kuliah Gak jelas Zaman apa Melihatnya jangan Tarku tahajud Seperti ini meninggalkan tahajud Tapi meninggalkannya ini Talkul Muhar Romad Jadi kaya apa Hebatnya Sehingga Imam Wuzali Punya riwayat Yang agak unik Hatta takuna ibadatu Akhiri hadil ummah Iku an-naum Sehingga suatu saat Ibadah terbaik umat ini Itu tidur Itu kan Riwayat kontroversi Ketika Imam Wuzali Kenapa iya Kenapa kamu Mulai keluar dari rumah Sudah banyak masyiat Melihat perempuan Yang gak makhrom Melihat fenomena Tapi kalau kamu tidur Itu gak melihat papa Tapi juga kamu Jangan menganggap Tidur itu ibadah betul Saatnya melakukan Perdoain Malah masih Tidur Tapi Itu sudut pandang Menjadikan kita Islam itu gampang Jadi saat Anda Tidak bisa aktivitas papa Misalnya ada beberapa Orang yang lumpuh Lumpuh itu Memang gak bisa jumatan Gak bisa ibadah Tapi dia juga gak bisa maksi Maksiat Tidur itu memang Anda saat itu Tidak bisa tahajud Tidak bisa witir Tapi saat itu Ada-ada zina Tidak maling Tidak gosipkan orang Tidak buli orang Tidak menanamkan kebencian Tidak hasut Sehingga tidur Menurut Allah Keburukan Nah saya mohon Ibadah yang Kesaharian ini Kita jaga Supaya kamu Kita semua lah Kita semua Baca ayat itu Faseh Faseh itu tertanam di hati Allah itu siapa Dan Allah Kalau cerita di Quran itu Kamu tahu Kamu tahu Saya ini siapa Kata Allah Saya ini adalah Tuhan Yang menurutkan air Kemudian ada tanaman Ada zaitun Ada tin Kalau orang Jawa Mungkin ada tela Ada padi Ada mangga Ada pisang Sudah Ada perkembunan yang lebat Tujuannya apa? Mata Allah Silahkan kamu pakai Kamu nikmati Tapi karena kadang kita ini Punya ide-ide besar Tadi untuk syukur saja Nunggu punya istri Rimang Rumah baik Tetangga baik Komunitas Baik Semuanya baik Baru syukur Lama-lama nanti ada di surga Syukurnya nunggu Surga paling kelas A Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah Kamu tidak boleh di situ Masa untuk syukur saja Repotnya Masya Allah Jadi mohon Quran yang Kalau anda Falkan Jusama itu Kan ada ayat-ayat Yang kaya tadi Ya Falyang duril insanu ilah To'ami Coba lihat Apa yang kamu makan Dari mana Dan untuk Mertankan hidup kamu Keseharian Jadi tidak Kira ibadah itu Harus membentuk Komunitas yang versi anda Ibadah itu Harus yang Hal yang mulu-mulu Kesehariannya anda alami Ini saya tidak bikin-bikin Saya mengaji Bukan karena Berdasar pesanan Itu ayat yang saya baca Kan betul ada Ayatnya Falyang duril insanu ilah To'amih Anna soba penal ma'ah Soba Thumma syakok Nal ardo Syakok Fa'ambasna fiya habba Wa'ina bau Wa'qutba Wa'zayduhna Wa'nakhla Wa'ada'iko Ghulba Terusnya apa Mata'al Lakum Silahkan kamu nikmati Mata itu silahkan kamu nikmati Ya kaya Sampai dikasih hidangan Ya makan Ya sudah makan Habis makan ya minum Habis itu ngantuk ya tidur Ya sudah normal-normal saja Kayak apa idahnya Islam Tapi Anda mencari Islam Yang dimana lagi Nah itu yang diajarkan guru-guru kita Diajarkan sanat kita Sampai wali songo Sampai rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa pada akhirnya Ada jihad Ada perang Itu dulu memang perang Bukan membunuh Beda Dulu kita dijajah Belanda Ya perang Dan itu normal Karena kita dijajah Tidak-tidak orang lain Ingin baik sama kita Kalau mereka ingin baik Ya kita baik Makanya ada istilah Mustaqman Mu'ahad Kalau mereka ingin damai Berdampingan dengan kemajmukan Ya itu yang lebih baik Karena memang Islam menghormati Proses perdamian Wah in janahun awal Lissalmi ya fajnah Nah kalau ingin damai Kita harus Jadi Andakan dulu Belanda Datang ke Indonesia Kok minta besanan Ya mungkin kita juga senang Karena merbaiki hidung Kan Besanan Nah tapi Masalah kan Masalah kan Jadi Saya mohon Jadi Apa Saya tadi minta sama Bapak Kadensis kemarin Juga pernah main ke saya Jangan sering ketemu Saya ini Saya ini sudah uzla Saya ini sudah Mau daftar jadi resi Saya itu Kemarin di Muktamar juga Agak datang Acara di Jogja juga sudah Karena Memang keluarga saya dulu itu Bahasa ya Bapaknya bapak saya itu Tidak keluar rumah itu puluhan tahun Memang punya adat uzla Ya makanya ngaji saya Ngaji aja yang Yang gampang-gampang aja Yang Yang gak orderan Yang gak pesanan Ngaji-gaji aja Saya ikhlas Yakin betul Saya ikhlas Ikhlas itu menurut saya itu roh Orang gak ikhlas Menurut saya itu orang aneh Ikhlas itu gampang Sudah saya bilang Kalau kamu yakin ilmu itu milih Allah Ngasihkan juga ikhlas itu milih Allah Apa sih yang kamu punyai Sehingga kamu gak ikhlas Uang milih Allah Energi kita milih Allah Bumi milih Allah Kemudian kamu merasa memiliki Merasa memiliki itu Kalau dalam ilmu tasawuf Sudah kesalahan kan Bagaimana Anda punya Coba tahu-tahu tanah itu Kok milih Anda Karena saya beli Saya beli dari orang Dari Zaid Padahal yang asli punya itu Allah Benar kamu pernah beli sama Allah Zaid ini pemilik nisbi Pemilik yang gak sebenarnya kan Iya gak Yang benar-benar pemilik itu Allah Kok kamu ngerasain di bumi kamu itu Atas nama apa Milik kan harus beli Atau dikasih Gak semua kan Makanya Dan Allah menyebutnya Sudah saya ini yang menciptakan bumi Dan Allah menyebutnya Sederhana Silahkan jalan-jalan Terus hanya apa Wah kulu Silahkan makan-makan Jadi Islam itu Ya makanya Ada cara Makan Sampai ada guyunan Fikuli makan Makan Di setiap tempat Makan Gak ngotong gis Pokoknya yang gampang-gampang Gak ngotong gis Gak masufian gis Gampang-gampang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala Melalui bapak-bapak kita Dari Densus Bisa Memfasilitasi Pak Kiai Yang pertanyaan saya Kita ini kan Teman-teman ini Bahasanya Ex Napiter Pernah Masuk Dalam Kesalahan Kebencian Terhadap negara Bahkan diantara kita ini Ingin membentuk Negara sendiri Ya kan Apalagi kami dari Poso Terutama MIT Mujahid Indonesia Timur Itu pengen Bentuk komunitas Bahkan negara Di Poso Artinya ada Kebencian-kebencian Nah Bagaimana Bagaimana Karena kami Dulunya punya Doktrin Negara ini Negara yang Togut Negara Kafir Yang wajib Untuk Kita perangi Kita musuhi Dan orang-orang yang berkembangin Kita Pokoknya kita Basmi lah Sampai tegak Negara ini Negara Islam Versi kami saat itu Nah Mungkin ada Pesan Atau Ujangan Nasihat Untuk kami ini Untuk semakin kuat Ataupun ada Kisah-kisah Ataupun Ayat-ayat Yang Menjelaskan Bagaimana kita itu Harus Sungguh-sungguh Mencintai Negeri Negara kita Yang kita Cintai ini Kemudian yang kedua Pak Kiai Terkait Masalah Ihsan Ini Seperti apa Karena Mahual Islam Mahual Iman Nah Ihsan ini Kita mungkin yang Belum terlalu kami pahami Apa itu Ihsan Yang Kata Nabi Mungkin ada penjelasannya Pak Mungkin hanya ini Yang dapat saya sampaikan Nama saya Wildan Dari Malang Alhamdulillah Hari ini Bisa bertemu Dengan Gus Bahak Yang memang Dari saya Waktu di dalam Udah ngikuti Youtubenya Pada Masa itu Dan Disini Gus Mungkin Terdiri dari Banyak Saudara-saudara kita Yang dari berbagai tempat Berbagai karakter Dan berbagai Jifat Nah yang Saya ingin Tanyakan Bagaimana Kita memupuk konsep Persaudaraan Tanpa memandang Kepentingan duniawi Karena Kebanyakan dari kita Bersaudara Karena kepentingan Bukan bersaudara Karena Ya kita adalah Saudara Terus Kemudian Agar generasi kita selanjutnya tetap berahlak Beretika terhadap yang lebih tua Ataupun Kepada sesamanya Ataupun kepada yang lebih kecil Mungkin Sekian dari saya Pernah ngaji Pernah ngaji Pernah ngaji Pernah ngaji Pertil kan Pernah ngaji Tadi apa Al-Ihsan Antak Budawaha Ka'an Madam Coba Dulang lagi Dulang lagi Al-Ihsan Al-Ihsan Antak Allah Ka'an Naku Tarahu Fa'in Masih bisa dibenarkan Bagus masih ingat Namanya siapa tadi Imran Imran Memang Orang sana kalau baca Imran Apa Imran gitu Dari sana bugis Imran Jadi orang sana Tidak pakai roh Kalau orang roh Jadi pakai rah Kalau AIN nya AIN pakai AIN Berarti apa Imran gitu Ya kalau sana tulis KTP Imran Imran Apa bacanya Orang-orang selesai Imran Imran Bismillahirrahmanirrahim Ya yang relax saja Saya pernah ketemu orang yang Pakaiannya itu Mungkin kalau orang syariat Bilang tidak syari Pakai Pakaian yang tidak syari Tapi dia muslimah Dia ke masjid Saya ditanya Sama seseorang Bagus kok sama orang itu Mau bertemu Karena Terus saya bilang Kenapa Dia pakaiannya Tidak islami Oke Dia tidak pakaian islami Itu nyata Tapi dia ke masjid itu Islami Tetap sholat itu Islami Ketika dia ingin sholat Dan tetap sholatnya Pakai takbir Pakai rukuk Pakai sujid itu Islami Setelah di masjid Ya pakai Mukana Pakai Kalau sama-sama nyata Anda akan boleh ingat Sama-sama yang fakta Dia punya kesalahan Dalam berpakaian Dia punya kebenaran Dalam sujud Dalam hukuk Dalam ibadah Dan itu tradisi Quran Quran itu cerita Apa susahnya sih ingat Dua-dua sisi itu Sama Bernegara atau bertetangga Kita bayangkan Jangan bernegara dulu Terlalu luas Bertetangga saja Ukuran Karena nanti Sama Bernegara sama bertetangga Itu hadisnya sama Kita di kampung itu Ya ada majid Dan orang-orang yang tidak sholat Juga nyumbang majid Bahkan ada yang Nyumbang majid banyak Terus tidak sholat Karena keramik saya Sudah sholat Saya pernah ketemu Orang model gitu Itu ya ada Jadi Tapi ada juga Yang sholat terus Tapi tidak pernah nyumbang Majid Ya orang banyak Intinya itu Allah itu punya tradisi Punya sunnah Sunnah tua Kebaikan ya dihitung Kejelekan juga Dihitung Dulu ketika Rasulullah SAW Hidup bersama komunitas Yang majmuk Itu sebetulnya Permintaannya Nabi Jangan halangi kami Saat mau beribadah Dulu sampai perang Karena mereka menghalangi Sebenarnya problem mereka Menghalangi Sebetulnya kalau dulu Salingin oleh Ransia Tidak ada Masalah Artinya ketika Anda Ingin sholat di Indonesia Tidak dihalangi Ingin pengajian Tidak dihalangi Sebetulnya ini Tidak ada masalah Soal ada kebaikan Ada keburukan Ya mulai Nabi Adam Sampai sekarang Sampai kiamat Itu cara pandang Jadi Cara pandang kita Terhadap orang lain Itu harus Hal-hal yang nyata Kalau kesalahan mereka Nyata Kebaikan mereka juga Nyata Kenapa kita hanya ingat Sisi yang Yang jelek Tidak ingat Sisi yang Baik Saya sering cerita Ke santri-santri saya Bahwa setiap saya Pengajian diundang orang Dimana-mana itu Saya mesti istighfar Karena tidak ada pilihan Saat saya datang Ke pengajian di Sulawesi Misalnya saya Tinggal ngaji di sini Saat saya ngaji di sini Tinggal undangan yang di sana Hidup itu tidak banyak pilihan Meninggalkan kebaikan Melakukan kebaikan Artinya gini Dalam kebaikan saja Ada kebaikan yang ditinggalkan Apalagi dalam kejelekan Makanya di sini Ada pepatah terkenal Dalam ilmu tasawwab itu Saat anda baik saja Butuh istighfar Bapak saya kalau Guyan gini Mas Sofyan Ada imam istighfar Jadi imam Sampai tua Sampai batuk-batuk Itu bagus istighfar Tapi itu masalah Kata Bapak Akhirnya tidak kaderisasi Itu istighfar Atau tidak mau diganti Orang lain Ada kiai Di mana-mana Itu mesti orang muji Wah itu Di mana-mana Laris Tidak pernah di rumah Pondoknya pas dibubar Karena ditinggal Jadi kebaikan Seperti ada orang Sering soan kiai Wah itu malah Lebih masalah lagi kan Kadang kiainya Pas istirahat Yang disalamkan template Uang jatah Susu anaknya Hari itu Wah itu gian Malah lari soan kiai Jangan harusnya di rumah Ada perdu'ain Takian listrik Entah apa Jadi makanya Di hikam itu terkenal Kata-kata Manusia itu siapa Manusia itu Manusia itu Manusia itu Manusia itu orang Ketika baik saja Salah Apalagi pas Salah Coba saya misalnya Pidato begini Di atas panggung Saya orang alim Pidato Nasik hati orang Di saat yang sama Seperti yang tanya Mas Fildan Tadi ada agak sopannya Di situ ada Mungkin orang yang Lebih sepuh Timbang saya Masa lebih muda Kok di atas Yang di bawah Lebih itu Lebih itu Ada agak sopannya Mau gak pidato Disuruh Mau di atas Disuruh Gak sopan sama yang Tapi misalnya Yang paling sepuh Pidato Gak pernah ngaji Kok pidato Terus gimana Artinya ketika Kita baik saja Ada salahnya Apalagi pas Salah Sebab itu Ajaran Rasulullah itu Suruh berdoa Sebelum minta Itu merasa Ya Allah Kita ini Mendelimi Diri kita sendiri Karena dalam Pilihan-pilihan itu Pasti ada salahnya Coba misalnya Anda bangun Masjid Habis 2 miliar Yang harusnya 1 miliar Sudah jadi Terus nanti Suatu saat Ketemu Allah Ditanya Itu ada orang Miskin Fakir miskin Yatim Andaikan kamu Subang 1 miliar Itu sejahtera semua Gara-gara Kamu bangun Masjid Terlalu mewah Ya tapi Kadang-kadang Orang kebaikannya Itu orientasinya Bangun Masjid Tidak tertarik Nyumbang Fakir Saat itu Cara berpikir Gitu Mau apa Tapi kalau Dia kumuluhur Manusia terbaik Karena bangun Masjid 2 miliar Coba di audit Secara kepentingan Sar'i Penting mana Dengan Ngasih makan Fakir Miskin Penting mana Dengan menekahkan Janda Misalnya Penting mana Dengan pendidikan Apa artinya Masjid mewah Orang tidak tahu Halal haram Tidak tahu Najis Tidak tahu Cara sesuci Tidak tahu Cara Adhan yang benar Terus penting mana Untuk beli kitab Sama dipakai Apa artinya Beli kitab Apa tapi Tidak makan Penting mana Makan sama Beli kitab Ada auditnya Makanya Manusia itu Ketika baik Pun disuruh Is Tikbar Apalagi Ketika Salah Nah dengan Perasaan seperti itu Kebencian pada orang lain Luluh Karena Potensi baik Pada orang lain Ternyata tinggi Dan potensi Salah ke kita Juga tinggi Nah dilatih Jadi di Ihya itu ada Kitab Tawaduk Kitab Tawaduk Itu dilatih Ketemu orang tua Hua aksaru ibadatan Dia mesti ibadatannya lebih banyak Karena lebih tua Timbang saya Pasti sholatnya lebih lama Timbang saya Ketika Anda sudah tua Melihat anak-anak Hua aqallumini maksyiatan Mesti maksyiatnya Tidak banyak Karena masih kecil Terus ketika melihat Orang fasek Maksiat Mungkin Allah memberi tobat Bisa saja Umar itu ingin bunuh Nabi Tapi Allah memberi tobat Yang soan kiai saja Tidak mesti dapat tobat Umar ingin bunuh Nabi Tapi Allah Memberi tobat Akhirnya ya tobat Jadi Islam yang baik Dalam sejarah Wali Songo Kali Jogo Soan Sunan Bunang Itu ingin garong Tapi malah jadi Muridnya jadi wali Kalau Allah sudah menghendaki Tidak ada Perang ugot Orang Islam kalah Itu karena panglimanya Kholid bin Walid Tapi dia malah yang dapat Hidayah Sama orang yang sekarang Anda benci Bisa saja Allah merencanakan Ada apa Hidayah di situ Dan kita yang merasa benar Jangan saja Ada rencana Allah Bikin kita so'ul Kan tidak pernah tahu Nah dari tidak pernah tahu Itu orang diusahakan Tawaduk Kita tidak pernah tahu Makanya meskipun saya ini Kiyai Terus kata orang banyak Itu ketok Kalau istighfar Ya nangis betul Itu kan tidak perlu Di depan umum Nanti sudah kepenampilan Kan ribet Sudah nangis Tidak ikhlas Tidak mutu Ya gitu ya Yang Mas Wildan tadi Apa pertanyaannya Diulang Selain masalah akhlak tadi Tentang bagaimana Cara kita bersaudara Tanpa memandang Kepentingan duniawi Ya makanya tadi saya bilang Bernegara itu pakai hadis Misalnya Nabi pernah menghentikan Kamu itu punya Tiga tetangga Yang satu punya Tiga hak Itu dia Tetangga kamu Dia seagama kamu Dia sesaudara kamu Jadi ada tiga hubungan Seagama Sesaudara Dan Tadi apa Dia tetangga kamu Dia seagama dengan kamu Dia masih kerabat kamu Terus ada tetangga Yang punya dua hak Yaitu dia Tetanggamu Seagama dengan kamu Tapi tidak sekeluarga dengan kamu Terus ada tetangga yang punya satu hak Dia ada keluarga kamu Dia ada seagama dengan kamu Tapi tetap punya hak Karena itu tetangga kamu Dan itu kata Nabi Semuanya berhak kamu baikin Karena ada hak culture Makanya dulu doa Ada Bilkobri itu Ceritanya sederhana Ada seorang perempuan Yahudia Swan Syedah Aisyah Kalau Swan ya dikasih uang Sama Syedah Aisyah Padahal Yahudia Ketika dikasih uang Terus si Yahudia tadi Semoga engkau diselamatkan Dari siksa kubur Zaman itu Syedah Aisyah belum dengar Hadis tentang siksa kubur Setelah Rasulullah datang Saya tadi diminta Didoain Saya terima Karena saya tidak percaya Terus Nabi menghentikan Itu benar adanya siksa kubur Ketika komunitas Yahudi Di Medina itu Puasa Ashura Nabi Sobat tanyakan mereka Kenapa puasa Ashura Padahal orang Yahudi Oh Terus setelah ditanya Ya menajawahu fihi Musa Itu hari Di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa Kata orang Yahudi Terus kata Rasulullah Saya juga berat menghormati Musa Kemudian Nabi Puasa Suatu saat lagi Ada orang Yahudi Datang Ya Rasulullah Ya Muhammad Manggilnya Ya Abel Qasim Karena orang Yahudi Ya Abel Qasim Nanti nasib langit bumi Ini di mana Manusia yang sudah mati-mati Di mana Ketika bumi dihancurkan Mayat-mayat yang sudah dikuburan Di mana Seorang Yahudi tadi bilang Inna woha wa du'a Samawati ala zih Wal arodina ala zih Soalnya Allah itu bisa saja Mengelola langit bumi Yang sudah hancur Gini-gini Nabi itu tertawa-tawa Dalam suara riwayat Sebut Khattana Badat Nawajid Tertawanya Nabi itu Lepas sampai giginya kelihatan Sekata rawinya Karena Nabi membenarkan Orang Yahudi tadi Jadi intinya Dalam banyak hal itu Ya dicari kesamaan Makanya kalau interaksi Dengan kelompok lain Kata Nabi Kamu jangan mengiakan Juga jangan menolak Kamu tolak Jangan-jangan Pas yang sama dengan Ajaran kita Kamu benarkan Jangan-jangan yang Tidak sama Ya sudah Kalau tidak sependapat Jangan mengambil sikap Ya itu juga Yang dipraktikan Rasulullah SAW Nabi Ya'ku mulai latan Yurad Dituhadil ayat Nabi pernah Sholat Satu rokaat Hanya Ngulang satu ayat Itu saja Tidak selesai Yaitu Ngulang-ngulang ayat Fa'aku lukamakol Al-abdus soleh Intu'adhibhum Fa'indahum ibaduk Wa intaghfirullahum Fa'indaka'antal Azizul Hakim pun Gustiqullah Nyerah Semua ini Hamba jenengan Monggo Jenengan napak Nung Singduwe jenengan Intinya itu Ini wilayah jenengan Tidak wilayah Saya Nah kadang-kadang Kita sebagai manusia itu Jumawas Akhanah Itu wilayah kita Kita nyiksa Terserah kita Mengampuni Terserah kita Padahal tidak milik kita Dunia ini milik Allah SWT Makanya yang terakhir Saya ijazakan Ijazah Bapak Bapak saya itu Orang Apal Quran Alim Tapi lucu Seneng kan Kalau mengajarkan Saya Tauhid Tauhid Itu gampang Hak Kamu punya tetangga Punya Innova Terus kamu berpikir Kamu miskin berpikir Itu pajaknya saja berapa Kalau Apa itu Bahannya sudah halus Itu gantinya kayak apa Kalau rusak kayak apa Terus kata Bapak Ngurangnya itu dua Kok mikir Tidak ikut punya Kok mikir Terus Kamu tidak Kamu tidak ikut punya Alphard Terus kamu mikir Wah itu pajaknya berapa Martinus bisa dipakai Beli motor Pajaknya apa Alphard Kenapa tidak ikut punya Kok Nah Dunia itu Rauhik Maksudnya Dunia itu milik Apa kamu pikir Itu milik yang punya Itu yang dimaksud Dalam ilmu tasawab Sudah kamu tidak usah Ikut campur Itu wilayahnya Allah Karena Orang tidak ikut punya Kok ikut Mikir Anda benci orang Benci sekali Karena dia tohut Jangan-jangan Allah punya rencana Memberi hidayah dia Atau Allah punya rencana Dari dia Keluar orang-orang Islam Yang sholat Makanya ketika Malakul Jibal Ya Rasulullah Saya disuruh Allah Terserah engkau Kalau kau mau Orang-orang yang Mudistakan kamu Saya hancurkan Apa jawabannya Nabi Lah Jangan Belarju ayyukhrijawah Min aslahpihim Mayabudu Hawala ishrikubihi Sayy'an itu Dibukhari Tidak Bisa saja Sekarang dia kafir Anak turunnya Jadi-jadi Islam Dan betul Abu Jahal punya Anak Ikrimah Abu Lahab punya Anak Darroh Walid itu Musuh besarnya Nabi punya Anak Kho Kho Ya sudah lah Kita selalu berharap Bahwa ini wilayahnya Allah Sudah kita berharap Agama ini bagi yang selalu punya harapan Limangkana Yarjuwoha Orang yang selalu punya harapan Kita berharap Tambah hari Tambah baik Tambah damai Tambah kondusif Tambah segalanya Dan saya seperti ini juga Ingin ikhlas Dan akan selalu ikhlas Ya saya sering bilang Kalau pejabat mau sini itu Sering tak ngel-ngel Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik Tanpa diminta Kalau diminta itu Malah seakan-akan Saya belum melakukan Sudah saya lakukan Kok baru diminta Karena ini Wilayah kita semua Artinya Ingin baik Itu keinginan kita semua Status kita Kata Syed Zabiti Darah Kitab Ithaf Keinginan baik itu Saksiyatuk Wahaki kotuk Itu 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 kamu sekali Manusia itu kan Kata Allah Saya pertama menciptakan manusia Itu khunafa Orang yang berkeinginan baik Baru digoda setan Terus macam-macam Jadi keinginan baik itu Haki kotuk Wah saksiyatuk Itu kamu sekali Ingin baik itu kamu sekali Itu status kamu Makanya orang preman Kayak apa Mabuk kayak apa Ada orang kecelakaan Pikiran pertama itu Nolong Itu yang normal Soalnya ada kasus Pikiran pertama Ngambil HP-nya Itu 0,9% Jadi pikiran pertama Mesti Nolong Karena itu Syaksiyatuk Wahaki kotuk Ini adalah kasus Ini adalah kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh